Pemirsa pemilik Arisan Bodong di Kabupaten Cianjur di Fonis bersalah dan harus mengganti kerugian para korban sebesar 49 miliar rupiah. Fonis tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam persidangan gugatan perdata kasus Arisan Bodong berkedok paket korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur akhirnya mengabulkan gugatan yang dilayangkan para korban Arisan Bodong berkedok paket korban. Agenda sidang Fonis yang digelar Rabu Siang di Ruang Sidang Sirta Pengadilan Negeri Cianjur, Majelis Hakim membacakan Fonis yang menyatakan bahwa pemilik Arisan CV Hoki Abadijaya bersalah dan harus mengganti kerugian sebesar 49 miliar rupiah kepada para korban. Dihadiri beberapa orang korban sidang kasus gugatan perdata kasus Arisan Bodong paket korban tersebut berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meski beberapa poin gugatan tidak semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun pihak penggugat merasa puas dengan hasil persidangan. Permohonan eksekusi terhadap gugatan kami sebagiannya dikabulkan. Tentunya untuk mengganti rugi dan ada nanti kami bisa melakukan eksekusi jaminan yang sudah kami masukkan di dalam gugatan tersebut. Jadi ini memang berita yang Alhamdulillah baik sekali bisa memberikan angin segar untuk para korban ya. Karena yang saya dengar sebelum-sebelumnya kan gugatannya pada ditolak semua atau NO. Jadi hari ini kita dapatkan putusannya itu yang tidak disangka juga. Alhamdulillah memang kita dikabulkan oleh Majelis sebagian. Karena memang ada beberapa petitung yang kami ajukan itu tidak dikabulkan. Ya antaranya itu sitajaminan dan material dan pengganti 5 juta itu tidak dikabulkan. Tetapi secara keseluruhan dalam artian pokoknya yang dikabulkan semua oleh Majelis Sakit. Sementara di waktu yang bersamaan agenda sidang pidana kasus arisan bodong paket kurban tersebut juga digelar di pengadilan negeri Cianjur dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Digelar virtual pada persidangan tersebut terdakwa Tini Prihartini, pemilik arisan bodong paket kurban CV Hoki Abadijaya dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dituntut oleh penuntut umum kan 6 tahun ya. Tentunya pengadilan tetap memberikan hak kepada terdakwa ya untuk melakukan pembelaan tanggal 5 ya untuk melakukan pembelaan. Nanti setelah semuanya sudah selesai, tetap pengadilan nanti akan Majelis Sakit akan mempertimbangkan semuanya baik dari tuntutan penuntut umum maupun pembelaan dari kedakwa atau puasa. Sementara pada Agustus 2020 lalu, ratusan orang menjadi korban arisan bodong berkedok paket kurban. Mereka tergiur mengikuti arisan paket lebaran dan paket kurban yang ditawarkan oleh Tini Prihartini alias Ani, pemilik arisan CV Abadijaya yang dinilai murah dan menguntungkan. Diiming-imingi keuntungan besar hanya dengan 15 ribu rupiah per bulan selama 1 tahun, peserta arisan dijanjikan 1 ekor kambing. Namun nyatanya bukan keuntungan yang diterima. Namun warga harus menelan pil pahit lantaran hingga pelaksanaan idul adhat tiba, pesatuk pun hewan kurban diterima, sehingga mereka pun gagal melaksanakan ibadah kurban. Para korban yang geram sempat mendatangi rumah pemilik arisan kurban di Kampung Limbangan Sari, Desa Limbangan Sari, Kabupaten Cianjur. Namun pemilik arisan menghilang. Merasa ditipu, para korban pun melapor kepada pihak kepolisian hingga setelah 4 bulan lamanya, kasus tersebut terungkap, akhirnya pemilik arisan bodong ditangkap.